Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik teman-teman semua Kali ini kita akan membahas bagaimana kita bisa menulis Tanpa harus mengetik ya teman-teman semua Mungkin ketika kita ada rapat harus mematuleng Atau mendengarkan kuliah dosen Atau apapun bentuknya yang bisa kita akali dengan Tidak perlu mengetik Atau cukup dengan berbicara saja kita bisa Membuat ketikan atau tulisan Nah disini saya hanya akan berbagi bagaimana kita bisa menulis Tanpa menggunakan ketikan misalnya Kita buka ke dalam Chrome Ini secara online fasilitas dari Google Dalam Chrome Google Chrome Kita pakai Google Chrome Kemudian bisa biar mudah tersimpannya juga Sekaligus kita lewat drive Kita bisa langsung pakai Apa namanya doc Tapi sebaiknya kita lewat drive Biar tersimpan Dengan mudah Nah kemudian kita Disini ada Baru Baru ya kita menggunakan Google Doc Atau Google Dokumen Kita buat Kita pakai yang kosong saja Oke sambil biar loadingnya Selesai Nah loading ini tergantung kecepatan internet masing-masing ya teman-teman ya Misalnya kayak disini Kita kasih judul Tulis Tanpa ketik Oke baik Nah bagaimana mengaktifkannya Kita beralihkan disini ada file Edit Tampilan Sisipan Format Alat Dan seterusnya Nah perhatikan disini ada Alat Atau tools Kalau pakai bahasa inggris Ini tools ya Kita klik Kita klik bahasa inggrisnya Oh maaf Kita coba Saya ulang ya Coba Kalau kita pakai yang template ya Kalau yang kosong ternyata tidak mau Kita boleh pakai yang template Oke Misalnya ini catatan rapat Kita pakai aja Bebas template-nya ya Pakai yang catatan rapat misalnya Kita hapus dulu Kita delete dulu ini isinya Pakai judulnya bisa diganti Terserah teman-teman Kita klik disini Ganti misalnya Catatan Kita klik bahasa ketik Jadi kita pakai yang template ya teman-teman Kemudian kita alat Atau tools Ini ada diktay Sedangkan yang ini tadi Tidak ada ya Tidak ada diktay Nah disini Ada diktay Kita klik bagian diktay Nah kemudian tinggal kita Klik Kita klik Kalau sudah berwarna merah Berarti sudah berjalan Nah bisa dilihat Sudah langsung mengetik Pastikan kita menggunakan Mikrofon ya Supaya Ketika kita menulis Suara kita benar-benar Bisa terdengar dengan Jelas Karena kalau kita Menggunakan langsung Biasanya Ada suara-suara lain Nanti Tidak akan terdengar Titik Enter Kita coba ya Enter Kita enter manualnya Baik kemudian Kalau misalnya Kita mau mengetik Titik 2 Titik 2 Satu Nah beginilah Cara kita Mengetik Tanpa Jari ya Cukup dengan Suara Sekali lagi Komat Pastikan Kita menggunakan Alat-alat Mikrofon Supaya Suara kita bisa Benar-benar Tengar Nah Titik Titik Nah beginilah Cara kita Membuat Tulisan Tanpa Menggunakan Jari kita Cukup dengan kita Bersuara Titik Nah Komat Oke ya teman-teman semua ya Jadi kalau misalnya Suaranya terganggu Kita aktifkan lagi 2 ditambah 3 Sama dengan 5 5 Oke ini hanya sebagai contoh saja Ini hanya sebagai contoh saja Sekali lagi Memang untuk simbol-simbol Kadang beberapa Kurang pas ya Tapi untuk bahasa yang jelas Misal I win You Komat Atau kita bisa pilihan Bahasanya Ini bahasanya Supaya Menyesuaikan dengan Apa yang kita mau Ini bahasanya Bersesuaikan Dengan berbagai Bahasa Supaya apa yang kita usapkan Nanti sesuai dengan Bahasa yang kita Minta Oke Mungkin itu saja Teman-teman semua Semoga ini bermanfaat Buat teman-teman semua Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati